Halo cofrens, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus mengetahui apa itu garis OP. Garis OP adalah jari-jari bola, dan panjang ruas garis OP itu sama seperti panjang ruas garis OR, sama seperti panjang ruas garis OS, lalu sama seperti panjang ruas garis OQ. Sehingga kita dapat melihat pilihannya, yang ada itu adalah sama dengan garis OR, yaitu jawaban A. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.